selamat menikmati yang satu itu polos dan yang satu sembur nah ini bisa diganti pakai benang lain juga terus disini ada aksen bunga yang udah aku buat tutorialnya di video sebelumnya terus disini ada paku rivet ya terus ada hakpen sama gunting nah jadi untuk kedua benang tadi itu digabungin jadi satu seperti ini terus lanjut buat slipknot masukkan hakpen ambil benang seperti ini nah sebenarnya untuk panjangnya rantai itu bisa disesuaikan dengan ukuran nah ini buat rantai dulu sepanjang yang diperlukan disini aku buat rantainya itu sebanyak 21 rantai nah kalau teman-teman mau buat ukuran lain caranya bisa menggunakan kelipatan 2 ditambah dengan 1 seperti itu setelah membuat sebanyak 21 rantai setelah membuat sebanyak 21 rantai dilanjutkan membuat 5 rantai tambahan jika sudah pada lubang yang ke-21 tadi bisa dibuat tusuk double crochet jadi untuk tas hp nya ini nanti full menggunakan tusuk double crochet setelah seperti ini bisa dilanjutkan dengan menambah 1 rantai dan juga meloncati 1 lubang dan dilanjutkan membuat tusuk double crochet lagi tambah 1 rantai lagi dan loncati 1 lubang lagi jadi untuk cara pembuatan motif pada tas hp kali ini caranya seperti itu ditambah dengan 1 rantai dan diloncati 1 lubang untuk tusuknya hanya pakai double crochet saja baik bisa dilanjutkan sampai ke ujung setelah sampai di ujung seperti ini di lubang yang terakhir bisa dibuat 3 kali motif yang pertama buat double crochet di lubang yang terakhir 1 kemudian tambahkan 1 rantai buat double crochet yang kedua 2 kemudian tambah 1 rantai dan yang terakhir buat double crochet yang ketiga 3 3 buat 1 rantai kemudian dilanjutkan di lubang setelahnya bisa dilanjutkan sampai ke ujung yang satunya lagi bisa dilanjutkan sampai ke ujung yang satunya lagi di ujung yang satunya seperti ini di lubang yang terakhir ini ditambahkan 1 motif lagi jadi di lubang yang sama itu ini lubang yang terakhir buat 1 double crochet 1 rantai kemudian 1 double crochet seperti ini kemudian 1 rantai dan lanjut ke lubang berikutnya nah ini bisa disimak baik-baik untuk lubang pengisian selanjutnya yaitu di rantai awal di sebelah sini nah ini aku pakai sistem langsung muter aja biar gak capek matiin tusuknya tiap baris jadi lebih mudah nanti matiinnya di akhir saja jika ukurannya sudah pas disini aku membuat sebanyak 14 baris atau bisa disesuaikan sesuai keinginan setelah seperti ini tusuk rajutannya bisa dimatikan di bagian sisi kanan di tengah jangan lupa untuk mengecek jumlah baris yang ada di depan dan di belakang itu sudah sama atau disini sebanyak 14 baris dan selanjutnya bisa diposisikan untuk tas hpnya supaya pas nah disini untuk motif yang terakhir terkirata sudah pas jadi ini mau aku lepas dan aku buat ulang dengan ukuran yang lebih kecil atau lebih dirapatkan lagi buat satu rantai kemudian slip stitch pada lubang terakhir yang sudah pas berada di tengah tambah satu rantai kemudian bisa diputus benang kalau sudah bisa dilanjut di pembuatan tali selempangnya nah disini pakai 2 benang seperti ini tapi pakai warna polos semua terus lanjut buat slip knot dan buat rantai untuk talinya ini simple banget cara buatnya kalau mau pakai cara lain silahkan disini aku hanya buat rantai sepanjang sekitar 95 cm jadi tidak dihitung melainkan diukur panjangnya yaitu 95 cm setelah membuat rantai sepanjang 95 cm disini tusuk yang digunakan untuk mengisi rantai adalah single crochet langsung saja pada lubang sebelahnya itu diisi single crochet seperti ini satu atasству ini masing-masing lubang diisi satu single crochet sepanjang lubang ini dilakukan sampai rantai terakhir jika sudah diisi semua seperti ini talinya sangat simple dilanjutkan untuk mematikan yaitu di lubang yang terakhir ini masih satu bisa diisi dengan single cross seperti ini kemudian ambil sisa benang di awal itu masuk seperti ini nah ini sudah tinggal diikatkan saja kemudian dipotong dan diselipkan supaya rapi selanjutnya adalah memasang tali selempang pada tas hp yang sudah dibuat hanya menggunakan paku rivet saja atau kalau tidak punya paku rivet bisa dijahit tangan dengan warna benang yang senada agar lebih rapi seperti itu jadi ini hanya perlu dimasukkan di bagian tengah seperti ini kemudian nanti disatukan pakai paku rivet untuk link untuk link pembelian paku rivet alat dan bahan lainnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi disitu aku sudah merekomendasikan dimana beli alat dan bahan yang terjangkau jika teman-teman menggunakan paku rivet seperti yang aku pakai ini hendaklah selanjutnya itu digetok atau seperti dipukul seperti itu jadi ada alat khusus untuk menggetok paku rivet ini supaya lebih lebih kencang gitu ya jadi tidak lepas untuk paku rivetnya nah ini dilakukan di tali yang satunya lagi sampai hasilnya seperti ini nah ini sudah selesai untuk model tas hp yang aku buat ini memang tanpa furring tapi kalau teman-teman mau pasang furring juga gak masalah nah disini tinggal aku tambah aksen bunga seperti ini biar tasnya itu gak sepi ya dahiasannya untuk tutorial bunganya silahkan scroll video aku sebelumnya untuk tutorialnya nah seperti ini hasil tasnya ini muat hp kemudian kalau mau masukin lip cream atau lip tint gitu masih bisa nah disini aku buat dalam dua varian warna untuk yang aku buat di tutorial ini warna coklat seperti ini ini nanti bisa teman-teman order di shopee aku juga ya dan ini aku juga buat yang warna pink seperti ini ini keduanya bisa teman-teman order di shopee aku silahkan cek linknya di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa order dan ordernya itu via shopee bisa gratis ongkir seperti itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videoku kali ini subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe bye